Kilas balik merah salju jilid 9. Bagian Iii. Pembalasan. Bab 1. Balas dendam dimulai. Di atas bukit terdapat sebuah kuburan baru, rumputan baru saja tumbuh di atas tanah. Gundukan, beberapa pohon pek yang berdiri tegak menahan hembusan angin barat, di depan kuburan berdiri sebuah batu nisan. Di atas batu nisan yang besar itu tertera beberapa huruf besar, tempat peristirahatan putri kesayanganku Behong Ling. Behong Chun memandang nanar kuburan baru itu, sampai lama kemudian baru ia membalikan badan memandang Fo'ang So'at. Kerutan di wajahnya terlihat makin tandas, di balik setiap guratan itu entah sudah tersimpan berapa banyak peristiwa masa lampau yang penuh kepedihan. Ya, tak seorang pun tahu berapa banyak kepedihan yang tertanam di situ. Berapa dalam dendam kesumat yang terjalin? Fo'ang So'at berdiri tenang menghadap lembusan angin barat, dia balas menatap tajam Behong Chun, memandang dengan sorot tajam. Apa yang kau lihat tiba-tiba Behong Chun bertanya? Sebuah kuburan, tahukah kau kuburan siapa Behong Ling? Sudah tahu, siapakah dia putri Behong Chun? Fo'ang So'at sengaja tidak mengatakan putrimu, melainkan putri Behong Chun, sebab hingga kini dia masih belum percaya orang yang berdiri di hadapannya adalah Behong Chun asli. Setahu dia, Behong Chun sudah tewas sejak 10 tahun lalu, dengan metu kepala sendiri ia saksikan kematian orang itu, meski bukan dia yang membunuh, namun dia sangat mempercayai pandangan metu sendiri. Di depan tanah perbukitan itu terbentang padang rumput yang luas, begitu luas hingga bersambungan dengan ujung langit. Angin di atas bukit terasa lebih dingin, angin berhembus di atas serumputan membuatnya bergoyang bagai gulungan ombak di samudera. Paras muka Behong Chun nampak lebih pedih, terdengar ia bergumam, putri Behong Chun, tiba-tiba ia membalikan badan, memandang ke tempat jauh sana. Entah berapa lama sudah lewat ketika ia berkata lagi, sekarang apa yang kau lihat padang rumput, tanah dataran yang luas, apakah kau dapat melihat tepian dataran luas ini? Tidak, tanah dataran yang begitu luas tak nampak tepian ini milikku, kata Behong Chun agak emosi, tanah ini adalah seluruh nyawaku, seluruh kekayaan yang ada di sini milikku, akarku tumbuh di tanah dataran ini. Fo Ang Soat mendengarkan, hanya mendengarkan, karena dia memang tidak paham apa maksud Behong Chun mengajaknya ke sana hari itu, apapun maksudnya mengucapkan semua perkataan itu? Akarku berada di sini, Behong Lin adalah seluruh nyawaku, seluruh kehidupanku. Kembali Behong Chun berkata, siapapun orang yang telah membunuhnya, dia harus membayar dengan harga yang sangat besar. Mendengar itu, perlahan Fo Ang Soat mengalihkan kembali sorot matanya ke atas kuburan baru. Benarkah orang yang dikubur di tempat ini adalah Behong Lin? Angin masih berhembus kencang, menggoyangkan derumputan, tampaknya luapan emosi Behong Chun ikut terhembus pergi oleh deru angin dingin, lambat laun paras mukanya berubah tenang kembali, kemudiannya menghela nafas panjang. Walaupun aku tidak menyaksikan sendiri bagaimana kau membunuh Behong Lin, tapi kau pun tak bisa membuktikan dia bukan tewas di tanganmu, kata Behong Chun lagi sambil menatap tajam lawannya. Benar, aku memang tak bisa, kembali Behong Chun mengamatinya sekejap, mendadak ia membalikan badan, memandang lagi padang rumput. Tidak mudah bagi siapapun untuk memperoleh sebidang tanah yang begini luas, Behong Chun mengalihkan pokok pembicaraan, tahukah kau dengan kelapa kuperoleh semua itu kauperoleh semua ini dengan melawan hati nalurimu dan membunuh sahabat karibmu, pek tian ih. Fo Ang Soa tidak mengucapkan perkataan itu, dia hanya menatap Behong Chun dengan pandangan dingin. Tanah ini kuperoleh dengan menukar nyawa sahabat karibku serta beberapa orang saudaraku, ujar Behong Chun lagi, kini mereka telah mati, sementara aku masih tetap hidup, aku tahu. Oleh karena itu jangan harap siapapun bisa merebut semua itu dari tanganku, setelah berhenti sejenak, kembali tambahnya, kecuali pek ih ling Fo Ang Soa tidak mengerti apa maksud perkataannya itu, untung Behong Chun segera memberi penjelasan. Biarpun Behong Ling adalah akar kehidupanku, tapi demi pek ih ling, aku bersedia mengabaikan semua itu, kembali dia menengok wajah Fo Ang Soa, lalu tanyanya, kau mengerti maksudku? Tidak, aku tidak mengerti, Fo Ang Soa memang benar-benar tidak mengerti. Dendam terbunuhnya putriku lebih dalam dari lautan, tapi, Behong Chun menggigit bibir, pek ih ling, ternyata ada menyukaimu. Pek ih ling? Lambat laun Fo Ang Soa mulai mengerti maksudnya. Semua usaha, semua kekayaan yang ada di Ban Betong adalah hasil perjuangan pek tian ih suami istri, maka demi putri tunggalnya, Behong Chun rela berkorban tanpa syarat, inilah yang disebut kesetia kawanan seorang sejati. Oleh karena itu, walaupun Fo Ang Soa telah membunuh Behong Ling, namun demi pek ih ling, Behong Chun mau tak mau harus membebaskan Fo Ang Soa. Inilah salah satu sebab mengapa Behong Chun mengajak Fo Ang Soa datang kemari hari ini. Tapi benarkah kenyataan memang begitu? Benarkah jenazah yang terkubur di sana adalah mayat Behong Ling yang asli? Siapa pula pek ih ling yang berwajah sangat mirip Behong Ling? Benarkah dia putri tunggal petian ih? Kembali Behong Chun menatap tajam wajah Fo Ang Soa, ujarnya lagi, aku tahu kau adalah seorang lelaki yang punya cita-cipta tinggi, punya semangat dan harga diri, pada waktu biasa, mungkin aku akan bersahabat denganmu, bahkan memungut kau menjadi menantuku. Sekali lagi dia menarik muka, setajam semilu dia tata pemuda itu tanpa berkedip, lalu katanya pula, tapi sekarang, lebih baik cepat kau tinggalkan tempat ini, pergi dari sini betul, pergi dari sini. Bawa serta pek ih ling, pergilah sejauh mungkin, makin jauh makin baik. Kenapa aku harus pergi tanya Fo Ang Soa? Karena di sini kelewat banyak masalah dan kesulitan, siapapun yang berada di sini rasanya sulit untuk terhindar dari anjirnya darah, kata Behong Chun, biarpun demi pek ih ling aku rela melepasmu, bukan berarti aku bisa menjamin orang lain bisa memaafkan dirimu yang telah membunuh putriku. Aku tidak takut menghadapi masalah, juga tak takut menghadapi anjirnya darah, kata Fo Ang Soa hambar, terlebih lagi aku tak butuh maaf dari orang lain, tapi kau tidak seharusnya datang kemari, sepantasnya kau segera pulang, pulang, pulang kemana pulang ke kampung halamanmu, di tempat itulah nyawamu baru bisa selamat dan kehidupanmu baru tenang. Fo Ang Soa tidak segera menjawab, dia alihkan pandangan matanya ke arah padang rumput yang luas, lama kemudian baru ia bertanya, tahukah kau di mana letak kampung halaman ku betapa jauhnya letak kampung halamanmu, betapa banyaknya ongkos yang kau butuhkan dan barang apapun yang ingin kau bawa dari sini, aku pasti akan memenuhi semua permintaanmu itu, janji Behong Chun cepat, Akanku kabulkan setiap permintaanmu, asal kau segera tinggalkan tempat ini bersama Pek Igu Ling, tak perlu dengan tawaranmu itu, karena kampung halaman ku tidak terlalu jauh, tukas Fo Ang Soat. Tidak jauh, di mana di ujung langit terlihat segumpal awan putih, sorot metu Fo Ang Soat berhenti pada gumpalan awan itu. Di sinilah kampung halaman ku, katanya. Di sini seru Behong Chun tertegun. Fo Ang Soat membalikan badan, menatap tajam dirinya, tiada mimik aneh di wajahnya. Aku dilahirkan di sini, tumbuh dewasa di sini, kau minta aku pergi ke mana lagi ujar Fo Ang Soat lagi. Mendengar itu, dada Behong Chun langsung bergelombang tak beraturan, napasnya ngus. Ngusan, tangannya mengepal kencang, dari tenggorokannya hanya terdengar suara orang mendengkur, tak sepatah kata pun sanggup dia ucapkan. Sejak awal sudah kukatakan, aku tak pernah takut menghadapi masalah, juga tak khawatir dengan anjirnya darah, bahkan aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan, jadi kau tetap akan tinggal di sini akhirnya dengan sedikit memaksa Behong Chun mengucapkan pertanyaan itu. Benar inilah jawaban dari Fo Ang Soat. Singkat tapi jelas, awan di ujung langit mulai bergerak, menutupi cahaya seng surya. Hembusan angin barat terasa makin kencang, menggoyangkan ranting dan dedaunan, bahkan membuat pohon pek yang yang kokoh pun ikut gemetar. Biarpun Behong Chun masih berdiri tegak, namun lambungnya mulai mengkerut dan terasa mual, Seakan terdapat sebuah tangan tak berwujud yang sedang menekan dada dan lambungnya, begitu kuat tekanan itu nyaris membuatnya muntah dan berhenti bernapas. Ia merasakan seluruh mulutnya dipenuhi cairan getir, kecut dan pahit. Fo Ang Soat telah berlalu dari situ. Behong Chun tahu akan hal ini, tapi ia tidak berusaha menghalangi, bahkan berpaling untuk melihat sekejap pun tidak. Kalau memang tak berniat menghalangi, buat apa mesti ditengok? Seandainya peristiwa ini terjadi pada sepuluh tahun berselang, dia pasti tak akan membiarkannya pergi. Seandainya peristiwa ini terjadi pada sepuluh tahun berselang, mungkin saat ini dia sudah terkubur di tanah perbukitan itu. Pada sepuluh tahun berselang, belum pernah ada orang berani menampik permintaannya, semua perkataan yang dia ucapkan tak pernah ada yang berani membangkang. Tapi sekarang ada, ada yang berani melawannya. Ketika mereka sedang berdiri saling berhadapan tadi, sebenarnya Behong Chun punya kesempatan untuk merobohkan Fo Ang Soat. Kepalannya masih secepat sepuluh tahun yang lalu, dia yakin masih mampu merobohkan setiap orang yang berdiri di hadapannya. Tapi tadi, dia sama sekali tidak bergerak, sama sekali tidak turun tangan. Mengapa? Mengapa dia hanya diam saja? Apakah dia sudah tua? Ataukah ada sesuatu yang membuatnya takut dan ngeri untuk bertindak? Apakah dia adalah Behong Chun yang asli? Apakah dia adalah Behong Chun sepuluh tahun berselang? Semua orang, semua benda yang ada di ban betong hari ini benarkah sama seperti yang dulu? Benarkah mereka semua telah bangkit dari kematiannya? Biarpun sudah lewat sepuluh tahun, namun otot Behong Chun masih nampak kekar dan kencang, Bahkan tak nampak daging lebih atau lemah yang tumbuh di seputar lehernya, baik sewaktu duduk atau berdiri, tubuhnya tetap tegak lurus persis seperti keadaannya pada sepuluh tahun berselang. Tampaknya selama sepuluh tahun terakhir, jaris tidak terjadi perubahan apapun pada dirinya. Padahal perubahan dan menuannya seseorang, memang sulit dilihat dan diketahui orang luar. Malah terkadang diri sendiri pun tak dapat melihatnya. Perubahan dan menuannya seseorang, sesungguhnya berlangsung dalam hati seseorang baru benar-benar merasa lemah dan tua bila dalam hati merasa dirinya sudah mulai lemah dan tua. Tiba-tiba Behong Chun merasa sangat lelah. Awan bergerak yang baru saja menutupi cahaya seng surya, entah sejak kapan telah berubah menjadi awan mendung, tak lama kemudian langit pun berangsur gelap, kelihatannya segera akan turun hujan. Sudah barang tentu Behong Chun dapat melihat perubahan itu, pengalamannya selama ini membuat ia pandai melihat perubahan cuaca, tapi agaknya dia enggan untuk pulang. Dengan tenang ia berdiri di depan kuburan, mengawasi tulisan di atas batu nisan dengan pandangan nanar, tempat peristirahatan putri kesayangan ku Behong Ling. Benarkah Behong Ling dikebumikan di tempat itu? Kecuali dia seorang, mungkin tidak banyak yang tahu tentang rahasia ini, tak seorang pun tahu kuburan siapakah sebenarnya. Rahasia ini sudah 10 tahun tersimpan dalam hatinya, seperti sebatang duri yang menghujam dalam hatinya, setiap kali teringat akan hal ini, hatinya akan terasa sakit, pedih. Kini perasaan sakit dan pedih kembali tercermin di wajahnya, entah dikarenakan ia teringat rahasia itu atau lantaran permintaannya ditolak mentah-mentah oleh Fo'ang So'at. Angin berhembus semakin kencang, di tempat terpencil seperti ini hanya suara hembusan angin yang terdengar, tiada suara derap kuda, tiada pula suara langkah kaki, tapi sekonyong-konyong Behong Chun merasa ada seseorang sedang berjalan naik ke bukit itu. Tanpa menoleh pun ia tahu siapa yang datang. Pek Ing Ling. Hanya Pek Ing Ling seorang yang bisa menikmati rahasia itu bersamanya. Dia amat mempercayai Pek Ing Ling, sama seperti seorang ayah mempercayai putri sendiri. Apakah dia tidak mau menerima tawaran itu tanya Pek Ing Ling lirih sambil berjalan mendekati Behong Chun. Behong Chun menggeleng pelan. Tampaknya jawaban itu sudah terduga Pek Ing Ling sebelumnya, begitu melihat Behong Chun menggeleng, perasaan murung dan sedih segera melintas di wajahnya. Sejak awal sudah ku bilang, tak mungkin dia akan menyangguti. Kembali Pek Ing Ling berkata lirih, seandainya dia adalah manusia semacam itu, tak mungkin dia akan pergi pada sepuluh tahun berselang. Behong Chun mengangkat wajah, memandang awan mendung yang bergayut di langit, sesudah menghela napas katanya pula. I, sebetulnya aku sangat berharap dia mau mengajakmu pergi, dengan begitu tak ada lagi yang perlu ku risaukan. Bila ia benar-benar mengajakku pergi, bukankah kau pun telah melanggar perintah organisasi? Organisasi? Organisasi Gumam Behong Chun, justru demi organisasi aku berharap kau pergi bersamanya, perlahan Behong Chun membalikan badan, ditatapkan Pek Ing Ling dengan penuh kasih sayang, lalu dengan lembut dia belai pipinya, mengawasi wajahnya dengan lembut dan perhatian. Setelah aku pergi, dengan care apa kau akan menghadapi organisasi ujar peringling kemudian, bukannya kau tak paham tentang tindak tanduk dan sepak terjang organisasi mungkin perkataanmu tak salah, aku memang sudah tua, Behong Chun kembali menghela napas, justru karena aku sudah tua, maka aku berharap kau pun bisa hidup lebih senang, lebih bahagia. Aku berharap kau dapat meninggalkan tempat ini, sesudah berhenti sejenak, membiarkan butiran air matu yang mengucur lenyap di atas tanah, kembali terusnya, mengenai organisasi, aku sudah tua, apalagi yang perlu ku takuti awan gelap masih bergayut, rintik hujan belum juga turun, hembusan angin dingin semakin menusuk tulang, kemudian bergemalah suara guntur yang menggelegar. Ketika guntur mengguncang bumi, Fo'ang So'at telah sampai di depan pintu kamarnya, langit terlihat makin gelap sedang lentera dalam kamar. Belum dinyalakan, kegelapan serasa mencekam di mana-mana. Sejak meninggalkan bukit hingga tiba di depan kamarnya, Fo'ang So'at tak pernah menghentikan langkahnya, saat inipun dia tak berniat untuk berhenti, tapi baru akan mengayun kaki kanan, mendadak ia batalkan niat itu. Kakinya seolah terhadang di tengah udara dan tak mampu dilanjutkan. Dalam sekejap seluruh bulu kuduknya berdiri, ia merasakan hawa dingin yang menusuk serasa menyusup masuk dari dasar telapak kakinya. Suasana di sekeliling situ sangat ening, tak terdengar suara apapun, tak terlihat suatu kejadian apapun, tapi mengapa Fo'ang So'at berubah seperti itu? Berubah secara tiba-tiba? Kegelapan yang tak berpertepian semakin menyelimut di angkasa, suasana terasa sangat ening, sepi, seakan semua kehidupan telah berhenti. Tiada cahaya, tiada suara. Ketika siap melangkahkan kakinya memasuki pintu kamar, secara tiba-tiba Fo'ang So'at menghentikan seluruh gerakannya, hal ini disebabkan ia telah mendengar suara yang sangat aneh. Suara itu tidak mirip langkah kaki, juga bukan suara dengusan nafas, suara itu adalah sejenis sirama yang aneh. Sejenis suara yang tak bisa didengar lewat telinga, semacam suara yang tak bisa ditangkap telinga, sejenis suara yang hanya bisa ditangkap oleh kesensitifan dirinya, semacam insting seekor hewan liar. Ada seseorang di dalam kamarnya, ya, seseorang. Bisa jadi orang itu adalah orang yang ingin mencabut nyawanya, orang yang penuh diliputi rasa benci dan dendam. Fo'ang So'at tak dapat melihat orang itu, jangankan orangnya, bayangan pun tidak terlihat. Namun ia dapat merasakan kehadirannya, ia merasa jarak antara dia dan orang itu makin lama makin dekat. Jagat raya dingin membeku, hembusan angin yang membeku, golok yang dingin membeku. Fo'ang So'at menggenggam kencang goloknya, ia tak berani bergerak, tak berani mengeluarkan suara, seluruh tubuhnya seakan sudah membeku. Seluruh langit dan bumi seolah sudah dicekam keheningan yang luar biasa, saat itulah mendadak bergemas suara desingan angin tajam dari balik kamarnya. Fo'ang So'at sudah mulai berkelana dalam dunia persilatan sejak usia 18, dia sudah mengembara dan hidup bergelandangan bagai seekor serigala liar, ia pernah merasakan jotosan kepalan, pernah merasakan tamparan tangan, pernah ditusuk pedang, dibacok golok, bahkan pernah merasakan berbagai sambitan senjata rahasia. Tentu saja dia pun dapat menangkap suara itu, desingan angin yang ditimbulkan dari sambitan senjata rahasia, semacam MD yang lembut, kecil dan sangat tajam. Biasanya senjata rahasia ini ditembakkan melalui sebuah alat pegas yang kuat dan pada umumnya sangat beracun. Di saat senjata rahasia membelah udara, semestinya Fo'ang So'at segera mundur, seharusnya dia cepat berkelit, tapi pemuda itu seolah badannya sudah kaku, mengejang, bukan saja tidak berkelit, bergerak pun tidak. Bila dia bergerak atau berkelit, dapat dipastikan dia akan mati mengenaskan. Ting, senjata rahasia itu sudah menyambar tiba, menghajar di atas lantai Ubin, persis di samping Fo'ang So'at. Tampaknya orang dalam kamar telah memperhitungkan dia pasti akan menghindar, pasti akan bergerak, karena itu sasaran senjata rahasia itu bukan tertuju ke tubuh korban, Tapi mengancam jalan mundurnya, mau ke arah manapun dan menghindar, asal berani bergerak berarti bakal mati. Sayang dia sama sekali tak bergerak. Dari desiran angin serangan ia sudah tahu serangan itu bukan langsung tertuju ke tubuhnya, dia pun seakan sudah menduga apa maksud dan tujuan sebenarnya dari serangan itu. Dugaan itu memang tak 100% meyakinkan, menghadapi kejadian seperti ini tak. Mungkin ada orang yang berani yakin 100%. Dalam situasi yang begini kritis dan bahaya, tak ada cukup waktu baginya untuk mempertimbangkan, oleh karena itu dia harus bertaruh, menggunakan nyawa sendiri sebagai bahan taruhan, menggunakan hasil analisa sendiri sebagai bahan taruhan. Taruhannya kali ini benar-benar sebuah pertaruhan yang nyaris, kemenangan pun diraih dengan nyaris. Namun pertaruhan belum lagi selesai, Fo'ang So'at masih harus bertaruh terus, tak nanti lawannya melepaskan dia begitu saja. Biarpun kali ini dia berhasil meraih kemenangan, kemungkinan besar kali berikutnya akan kalah, setiap saat mungkin akan menderita kekalahan. Jika kalah maka dia akan kehilangan nyawa, bahkan kemungkinan besar akan menggadaikan nyawanya tanpa sempat melihat jelas wajah lawannya. Tapi ada satu hal yang dia tahu pasti, orang yang berada dalam kamar adalah seorang lawan tangguh yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Asal orang itu pernah bertemu dengannya, dia yakin pasti dapat mengenalinya. Fo'ang So'at tak menginginkan kematian sebelum mengetahui siapa lawan, maka dari itu tiba-tiba ia mulai batuk. Orang batuk tentu bersuara, kalau bersuara tentu ada tujuan, dia memang sengaja membocorkan posisi berdirinya kepada pihak lawan. Tak salah lagi, ia segera mendengar suara desingan angin tajam kembali mebelah angkasa, suara desingan yang begitu tajam seolah hendak mencabik tubuhnya. Begitu mendengar suara desingan, tubuh Fo'ang So'at segera menyusup masuk ke dalam ruangan, menggunakan seluruh kekuatan yang dimilikinya untuk menyusup masuk, menyusup lewat desingan angin tajam itu. Tiba-tiba dari balik kegelapan berkelebat cahaya golok. Sekilas cahaya golok yang sangat dingin, sekilas cahaya golok kematian. Di saat Fo'ang So'at mulai batuk tadi, secara diam-diam ia telah melolos goloknya, salah satu di antara lima golok tertajam di kolong langit. Cahaya golok berkelebat dan, tering, bergema suara benturan keras, lalu terdengar suara senjata rahasia yang rontok ke atas tanah. Selewat suara benturan itu, suasana kembali dicekam dalam keheningan. Begitu melompat masuk Fo'ang So'at pun tidak bergerak lagi, bahkan dengus napas pun. Seolah ikut berhenti, satu-satunya yang dapat dirasakan sekarang adalah keringat dingin yang mengalir melalui ujung hidungnya. Entah berapa lama sudah lewat, tapi yang pasti suatu jangka waktu yang betul-betul lama, akhirnya Fo'ang So'at dapat menangkap suara lirih. Dia memang sedang menanti suara itu. Begitu mendengar suara itu, seluruh tubuhnya yang semula tegang kini makin mengendor dan lepas. Suara yang didengar Fo'ang So'at adalah semacam suara rintihan yang sangat lirih dan suara dengusan napas yang memburu. Hanya orang yang benar-benar kesakitan, benar-benar mencapai puncak penderitaan hingga tak mampu mengendalikan diri, baru akan memperdengarkan suara seperti ini. Fo'ang So'at tahu dalam pertarungan ini lagi-lagi dia berhasil meraih kemenangan. Biarpun kemenangan itu harus diraih dengan susah payah, dengan penuh penderitaan dan kesengsaraan, Namun akhirnya berhasil menang juga dia pernah menang, sering menang, karena itulah dia masih bisa hidup hingga sekarang. Paling tidak menang dan tetap hidup jauh lebih baik daripada kalah dan mampus. Tapi kali ini nyaris sebelum ia mencicipi bagaimana rasanya meraih kemenangan, Dari balik kegelapan di ujung langit sana tiba-tiba berkilat secercah cahaya tajam. Cahaya, seperti juga kegelapan, selalu datang secara tiba-tiba, siapapun tak tahu kapan dia akan datang, Tapi kau harus percaya diri, harus yakin bahwa cepat atau lambat dia akan datang juga. Akhirnya Fo'ang So'at dapat melihat wajah orang itu, wajah orang yang membawa kebencian dan dendam ke sumat, Orang yang ingin menghabisi nyawanya. Bab 2 Si Keliningan Dari balik kegelapan muncul cahaya terang, Fo'ang So'at dapat melihat jelas wajah orang itu. Ternyata dia belum mati. Ia masih meronta, masih menggeliat, masih bergerak, gerakannya susah dan lamban, seperti seekor ikan sekarat yang terjebak di tengah pasir putih. Di tangannya menggenggam geretan api, dari geretan api itulah cahaya terang berasal. Kini Fo'ang So'at baru sadar, ternyata orang itu adalah seorang wanita. Bukan cuma wanita, malah seorang wanita yang cantik melek, biarpun wajahnya nampak. Layu dan pucat, namun semua itu justru menambah kelembutan dan keindahannya. Sepasang biji matanya kelihatan agak kabur, tapi dipenuhi dengan kerinduan, kerinduan di tengah penderitaan, putus asa dan permohonan. Ia memandang Fo'ang So'at dengan matanya yang makin sayu, sebenarnya dia ingin membunuhnya, namun setelah sorot meti mereka saling bertemu, dia seakan lupakan hal ini. Ini disebabkan karena dia adalah manusia, bukan hewan, tiba-tiba dia pun merasa bahwa dalam situasi dan keadaan seperti apapun antara manusia dan hewan tetap terdapat perbedaan yang besar. Keanggunan seorang, keibaan dan rasa perikemanusiaan tak mungkin bisa dibuang begitu saja. Lalu siapakah perempuan ini? Mengapa di tengah malam buta dia datang seorang diri, berniat membunuh Fo'ang So'at? Siapa kau Fo'ang So'at bertanya? Seseorang yang datang untuk membunuhmu jawab perempuan harus membunuhmu, mengapa? Itu, aku. Karena kalau kau tidak mati, akulah yang mati, dibalik suara perempuan itu terselip perasaan dendam yang mendalam, sebab kalau kau tidak mati, aku selalu merindukan, harus. Tersiksa batinku oleh kebencian hingga akhir zaman, kerinduan. Tersiksa oleh kebencian benar, aku merindukan orang yang telah kau bunuh. Bila aku gagal menghabisi nyawamu, bagaimana mungkin aku bisa menghadapi siksaan batin karena kebencian siapa yang kau rindukan Ajit? Si golok lengkung Ajit, Ajit Fo'ang So'at melengat, bukankah Ajit telah ia bebaskan? Kenapa tiba-tiba Ajit mati? Belum sempat Fo'ang So'at memahami hal ini, perempuan itu sudah berkata, Kau seharusnya dapat melihat, meski bacokan golokmu membuat aku terluka parah, namun luka itu tak melukai bagian tubuhku yang membahayakan, tentu saja Fo'ang So'at tahu, sabetan goloknya tadi dengan tepat menghujam dadanya, hanya selisih 2 inci dari letak jantungnya. Kau seharusnya dapat melihat juga bahwa sekarang aku tak mampu lagi membunuhmu, Kembali perempuan itu berkata dengan ada yakin, tapi bila ada kesempatan lagi di kemudian hari, aku masih tetap akan berusaha membunuhmu. Dalam hal ini tentu saja Fo'ang So'at dapat melihatnya, dia tahu perempuan dihadapannya adalah seorang yang berani bicara berani berbuat, apa yang sudah dia putuskan ibarat sebuah paku. Yang sudah terpantek mati di atas dinding, biar dicabut dengan kel apapun tak mungkin bisa goyah kembali. Oleh karena itu lebih baik bunuhlah aku sekarang, perempuan itu menambahkan. Membunuhnya? Tanpa terasa sekali lagi Fo'ang So'at mengamati perempuan dihadapannya. Biarpun ia cantik, namun bukan perempuan cantik pertama yang pernah dilihatnya, Tapi anehnya, mengapa tak tersirat sedikit pun niatnya untuk membunuh? Apakah hal ini lantaran keterus terangan perempuan itu? Atau karena dia memiliki sepasang metli yang kalut? Atau karena dia dan dirinya termasuk orang yang dilanda kerinduan? Sebenarnya karena alasan apa? Fo'ang So'at sendiri pun tak tahu, dia hanya mengerti akan satu hal, perempuan ini tak boleh dibunuh. Tak disangkal, agaknya perempuan itu pun dapat melihat hal ini, maka kembali ujarnya, Bila kau tidak membunuhku, maka kau harus membawa serta diriku, membawamu sekali lagi Fo'ang So'at tertegun. Betul. Meski luka ini tak mengenai bagian penting tubuhku, namun bila tidak segera ditolong dan diobati, Paling aku hanya bisa bertahan dua jam lagi, dalam hal ini Fo'ang So'at pun mengerti. Jika aku mati dalam kondisi begini, biar kau tak menggunakan golokmu lagi, Sama artinya kaulah yang telah membunuhku, apakah hati kecilmu dapat menerimanya kembali perempuan itu berkata. Fo'ang So'at tertawa getir, dia memang hanya bisa tertawa getir, Jika bertemu perempuan semacam ini, siapa yang tidak tertawa getir? Kalau kau tak ingin membunuhku, maka kau harus membawa serta diriku, mengobati lukaku. Kembali perempuan itu berkata, Aku tahu kemampuanmu mengobati luka sama hebatnya seperti permainan golokmu, Orang yang pandai membunuh, biasanya pandai pula mengobati luka. Tetapi jangan setelah menyembuhkan lukaku, kau tinggalkan diriku begitu saja, Kata perempuan itu lagi, mulai detik ini, aku akan selalu mengintil di belakangmu, Sejengkal pun tak akan ku tinggalkan, apapunlah maksud perkataan itu. Karena sekarang aku belum mampu membunuhmu, Di kemudian hari pun, tak mampu membunuhmu, Maka aku akan selalu mengintil di belakangmu, Setiap saat mempelajari segalanya tentang kau, Selalu memperhatikan kepandayanmu dan mencari titik kelemahanmu. Bila suatu ketika aku berhasil memahami tentang kau, Itulah waktuku untuk meraih kemenangan. Dalam hal ini kau pasti setuju bukan? Aku setuju kau sudah memutuskan tak akan membunuhku, Namun jangan harap kau akan memperoleh kehidupan yang tenang di kemudian hari, Perempuan itu menatap wajahnya lekat-lekat, Setiap saat kau harus selalu mewaspadai aku, Siapa tahu begitu ku peroleh kesempatan baik, Tanpa sangsi aku nakal menusukmu hingga mampus, Dia mengikuti dirinya karena bermaksud ingin membunuhnya, Tentu saja dalam hal ini Fo'ang So'at mengetahui dengan jelas. Sekarang kau boleh mulai mengobati lukaku, Lalu mengajakku pergi meninggalkan tempat ini, Mengajakmu pergi tanya Fo'ang So'at, Kemana bila kita tetap tinggal di sini, Memangkah sangka Bi Hong Chun itu orang mampus, Memangnya dia tak berakal bertanya? Begitu ia mulai bertanya, Lalu bagaimana caramu menjawab perempuan itu tertawa, Untung aku tahu kau pasti akan mengajakku menuju ke suatu tempat dan tinggal di sana, Aku mempunyai tempat tentu saja Fo'ang So'at mempunyai tempat untuk ditinggali perempuan itu, Sepuluh tahun lalu ia pergi meninggalkan kota kecil itu dengan membawa luka dan kepedihan, Orang lain pasti menyangka dia bakal pergi meninggalkan dunia. Yang ramai ini, meninggalkan tempat yang membuatnya sedih dan terluka. Padahal dia tak pernah pergi jauh, Karena kondisi tubuhnya dan luka hatinya tak sanggup menopangnya pergi jauh, Maka dia hanya meninggalkan kota kecil itu dan menetap di atas bukit tak jauh dari situ. Biarpun tempat itu agak dekat dengan kota kecil, Tapi di sana dia bisa lepas dari semua keruatan duniawi, Maka begitu menetap hampir 10 tahun lamanya, Dia tak pernah meninggalkan tempat itu. Kalau memang sudah hampir 10 tahun ia berdiam di situ, Mengapa secara tiba-tiba ingin meninggalkan tempat itu? Orang lain pasti tak dapat menebak apa sebabnya Fo'ang So'at mengabulkan satu permintaan tak masuk akal, Yang diajukan seorang wanita asing kepadanya, Bahkan Fo'ang So'at pribadi pun tak tahu kenapa dia menyanggupi permintaan itu. Bahkan dia pun belum tahu perempuan macam apakah orang itu, Namanya pun tak jelas. Dia tak habis mengerti apa sebabnya secara bodoh dan sembrono dia bawa perempuan itu pergi bersamanya. Untung sesaat sebelum meninggalkan tempat itu, Pada akhirnya perempuan itu memperkenalkan namanya. Aku bernama Hang Ling, si Keliningan. Selesai bersantap, Yap Ke pun mendatangi rumah Sung Ming Ming untuk beristirahat. Menanti Sung Ming Ming selesai mengatur bocah-bocah asuhnya, Dia pun ikut keluar menuju ke halaman dan duduk di samping pemuda itu. Ketika bersantap malam tadi, Kim Hai menyelesaikan makannya dengan cepat, Lalu dengan alasan lelah dan ingin cepat beristirahat, Dia balik lebih dulu ke kamarnya. Selama beberapa hari belakangan ini dia memang selalu mencari alasan untuk saling berjumpa dengan Sung Ming Ming maupun Yap Ke, Tak jelas apa sebabnya ia bersikap begitu. Tentu saja Sung Ming Ming tak menaruh perhatian atas sikapnya yang aneh itu, Apalagi Yap Ke baru beberapa hari berkenalan dengan Kim Hai, Tentu saja dia lebih tak mungkin memperhatikan urusan tetek benek. Tak kala ia sadar akan hal itu, Keadaan sudah berkembang ke arah tak tertolong lagi. Duduk santai di tanah berumput sembari mendongakan kepala menikmati taburan bintang di langit Dan ditemani seorang nona yang cantik menawan, Benar-benar hal yang indah dan tak terlupakan. Apalagi yang sedang kau pikirkan tanya Sung Ming Ming sambil berpaling. Aku sedang membayangkan hubungan antara kebon monyet dan ban betong, Sahut Lap Ke sambil menatap wajah gadis itu, Mengapa ada? Begitu banyak bocah yang hilang di seputar kebon monyet Dan tak ada yang pergi menjumpai pemilik kebon monyet untuk menemukan anaknya? Apakah orang tua bocah-bocah yang lenyap itu tak pernah menguatirkan keselamatan anaknya? Sung Ming Ming tak langsung menjawab, Dia menundukkan kepala, Mengawasi rumputan hijau yang terhampar di hadapannya, Baru ia menjawab, Sebab yang hilang rata-rata adalah anak yatim piatu, Sebuah jawaban yang memelas dan membuat hati terasa kecut. Anak yatim piatu? Tak heran ada begitu banyak anak telah lenyap, Namun belum ada orang tua di kota Lhasa yang peduli atau menaruh perhatian atas kasus ini. Kalau urusan tidak menyangkut diri sendiri, Siapa pula yang mau mencampuri urusan orang lain? Yap ke menghela napas sedih, Sesaat kemudian baru ia berkata lagi, Bagaimanapun anak yatim piatu kan tetap manusia, Mengapa tak seorang pun yang berani tampil mengatasi masalah ini setiap orang hanya mau mengurusi masalah sendiri dan peduli amat dengan urusan orang lain, Masa kau belum pernah mendengar kata-kata ini? Sesungguhnya ucapan itu memang ada benarnya, Sejak zaman dulu hingga kini, Banyak orang memang patuh dan memegang teguh perkataan itu. Buat apa mesti mencampuri urusan orang? Kembali Yap Kei termenung, Sesaat kemudian baru ujarnya, Asal terbukti hilangnya bocah-bocah itu ada hubungannya dengan kebon monyet, Aku pasti akan menuntut keadilan kepada pemilik kebun itu, Bukan hanya Soe Ming Ming yang mendengar janji itu, Kim Hai pun ikut mendengar. Biarpun sejak awal ia sudah balik ke kamar, Bukan berarti ia sudah terlelap, Secara diam-diam ia bersembunyi di pinggir jendela, Mengamati setiap gerak-gerik Yap Kei yang berada di halaman dan mencuri dengar setiap pembicaraan yang berlangsung, Karena itulah ucapan Yap Kei terakhir terdengar juga olehnya. Sayang dia hanya mendengar sampai di situ, Jika gadis itu mencuri dengar kata-kata selanjutnya, Mungkin di kemudian hari tak sampai terjadi peristiwa yang amat tragis. Niat dan keputusan seseorang terkadang muncul hanya sesaat, Siapa pula yang bisa menduga perbuatan apa yang bakal dilakukannya di kemudian hari? Siapa pula yang bisa menebak tindakan apa yang sebentar lagi akan dilakukan? Semestinya Kim Hai dapat melihat Soe Ming Ming amat menyukai Yap Kei, Biarpun dia sendiripun menyukai pemuda itu, Lalu apa gunanya dia mencintainya? Seharusnya dia pun sudah dapat merasakan bahwa dalam pandangan Yap Kei, Hanya ada Soe Ming Ming seorang? Itulah sebabnya selama dua hari ini dia berusaha menghindari perjumpaannya dengan mereka berdua, Namun apadaya, dia pun tak tahan menghadapi kesepian dan kesendirian, Itulah sebabnya secara diam-diam dia ikut memperhatikan gerak-gerak kedua orang itu. Tak heran semua pembicaraan yang berlangsung pada malam ini dapat didengarnya dengan jelas, Dia pun sangat memahami maksud perkataan itu, Maka secara diam-diam ia memutuskan untuk melakukan satu perbuatan besar, Agar pandangan Yap Kei terhadap dirinya dapat berubah. Dia putuskan untuk menyambangi kebon monyet pada malam ini, Asal berhasil melacak sesuatu rahasia dan memberitahukan kepada Yap Kei, Dia pasti akan bersikap beda terhadapnya, Dia pasti akan gembira atas perbuatannya. Betapa kekanak-kanakannya pemikiran semacam ini, Sayang ia sudah terhanyut ke dalam lautan cinta, Orang yang sudah terlanda penyakit itu biasanya gampang timbul pemikiran kekanak-kanakan. Asal peristiwa hilangnya anak-anak itu berhubungan langsung dengan kebon monyet. Aku pasti akan menuntut keadilan buat mereka, Kembali Yap Kei berjanji dengan wajah gusar. Betapa gembira Soe Ming Ming mendengar itu, Cepat dipegangnya bahu pemuda itu dan bisiknya, Kalau memangkah sudah memutuskan untuk melakukan penyelidikan di kebon monyet, Ayo, sekarang juga kita berangkat. Setelah mengatur napas, Ia menambahkan, Kalau tidak berangkat sekarang, Aku khawatir malam ini akan muncul banyak impian. Khawatirnya mereka melenyapkan semua bukti, Berangkat sekarang juga EHM, Soe Ming Ming mengangguk, Saat ini malam sangat gelap, Biasanya penjagaan mereka agak kendor, Dengan cepat kita pasti akan berhasil melacak rahasianya, Betul, Kita pasti akan mati lebih cepat di kebon monyet, Tiba-tiba Yap Kei menyambung sambil tertawa, Bila di dalam kebon monyet benar-benar terdapat rahasia yang tak boleh diketahui orang, Saat ini mereka pasti sudah menyiapkan jebakan yang menakutkan menanti kedatangan kita, Biasanya orang akan beranggapan makin malam makin cocok untuk melakukan penyelidikan, Padahal justru kebalikannya, Soe Ming Ming menambahkan, Benar, Sahut Yap Kei sambil tertawa, Semakin banyak rahasia yang tersimpan di suatu tempat, Makin ketat penjagaan mereka waktu malam, Sebab mereka pun pasti berpendapat, Semakin malam semakin tepat saat orang melakukan penyelidikan, Oleh karena itulah tempat yang menyimpan rahasia akan menjadi tempat yang sangat berbahaya di waktu malam, Perasaan murung dan sedih tiba-tiba menghiasi wajah Soe Ming Ming, Tanyanya kemudian, Jadi menurut kau, Kapan saat yang paling tepat untuk berkunjung ke sana pagi hari? Pagi hari? Kenapa harus pagi hari? Sebab saat itu penjaga mereka sudah mencapai saat yang paling meletihkan, Saat untuk berganti regu, Kata Yap Kei sambil tertawa, Bila seseorang telah melakukan penjagaan semalam suntuk, Saat itu mereka pasti mulai lelah, Konsentrasi pun mulai mengendor, Sebaliknya regu baru yang akan menggantikan mereka adalah orang-orang yang baru bangun dari balik kehangatan selimut, Konsentrasi mereka pun belum terpusat, Paling tidak, Kondisi mereka masih terganggu oleh rasa kantuk, Nah, Saat seperti inilah saat yang paling tepat untuk melakukan penyelidikan, Penjelasan ini amat jelas dan terperinci, Sayang Kim Hai sudah tak sempat mendengar, Karena waktu itu dia sudah keburu berangkat ke kebun monyet, Biarpun belum pernah berkunjung ke kebun monyet, Namun Kim Hai sangat menguasai, Keadaan sekitar sana, Tanpa kesulitan ia sudah melewati pagar pekarangan dan menyusup masuk ke kebun bunga dalam kebun monyet, Perkiraannya, Tempat yang paling banyak menyimpan rahasia pastilah tempat tinggal seng empunya, Dan tempat tinggal seng pemilik seringkah berada di kebun bagian belakang, Analisa seperti ini sebetulnya sangat tepat dan masuk akal, Karena tempat di mana ia berada sekarang, Meski bukan tempat, Tinggal seng pemilik tapi disitulah tersimpan seluruh rahasia penting, Setelah melewati pagar pekarangan, Kim Hai membiarkan matanya terbiasa dulu dengan kegelapan, Kemudian baru ia mulai melacak tempat yang diduga ruang tinggal seng pemilik, Semua ruangan yang berada di kebun belakang dalam keadaan gelap gulita, Hanya dari sebuah jendela yang agak besar lamat-lamat terbancar secercah cahaya terang. Ruangan itu pasti tempat tinggal seng pemilik, Setelah yakin dengan pikirannya, Kim Hai mulai bergerak maju dengan sangat hati-hati, Selangkah demi selangkah menghampiri jendela di mana cahaya terang itu berasal. Dengan ibu jari dia robek kertas jendela, Lalu mengintip ke dalam melalui lubang kecil itu, Mula-mula Kim Hai melihat sebuah meja, Di atas meja terletak sebuah lemtera, Dia pun melihat sebuah pembaringan, Di atas pembaringan kelihatan seseorang sedang tertidur nyenyak. Dilihat dari caranya tidur, Semestinya orang itu adalah seorang kecil pendek, Tapi Kim Hai tak dapat melihat berapa usia orang itu, Karena kebetulan wajah orang itu terhadang oleh lidah api lentera. Peduli berapa usia orang itu, Dari postur badannya Kim Hai yakin masih mampu menguasainya. Setelah mengambil keputusan, Kim Hai pun membuka jendela dengan sangat hati-hati, Lalu melompat masuk ke dalam, Kelihatannya orang yang sedang tidur di pembaringan itu Belum merasakan ada orang yang menyusup ke dalam, Dia masih tidak bergerak, Masih tidur dengan lelapnya. Setelah berada di dalam ruangan, Perlahan Kim Hai merapatkan kembali daun jendela dan berjalan menghampiri pembaringan. Menanti dia melewati meja dan melihat jelas wajah orang yang sedang tidur itu, Tiba-tiba saja Kim Hai berdiri tertegun. Rupanya dia sudah melihat dengan jelas siapa orang yang sedang tertidur nyenyak itu. Ternyata dia tak lain adalah Giyok Seng, Bocah yang membuat mereka sempat menguatirkan keselamatannya selama dua hari ini, Gara-gara lenyapnya bocah itu, Semua orang sempat risau. Dan tak tenang, Siapa tahu bocah yang dicari justru menikmati hidup di situ. Tidur dalam kamar yang begitu indah, Pembaringan yang begitu besar dan tampaknya nyaman sekali, Kalau bukan menikmati hidup, Lalu apa namanya? Membayangkan ini, Hawa Amarah Kim Hai memuncak, Sekali lompat dia menghampiri pembaringan, Lalu menggoyang tubuh Giyok Seng yang sedang tertidur dan serunya, Giyok Seng, Giyok Seng, Bangun merasa ada orang menggoyang tubuhnya lalu mendengar ada orang memanggilnya, Giyok Seng segera terbangun dari tidurnya. Tapi begitu tahu siapa yang datang, Perasaan ngeri dan takut segera terpancar dari wajahnya. Bukan hanya itu, Bocah itu masih berusaha menyembunyikan diri kebalik selimut. Bisa dibayangkan betapa gusarnya Kim Hai, Mana mungkin ia biarkan bocah itu menyembunyikan diri. Dengan sekali cengkeraman ia tarik selimut itu dari tubuh si bocah, Dengan penuh hamarah tegulnya, Kau masih ingin bersembunyi mungkin lantaran panik, Bocah itu tak mampu mengucapkan sepatah katapun, Dengan wajah ketakutan ia gelengkan kepala berulang kali, Sementara mulutnya mengeluarkan suara mencicit yang tidak diketahui apa maksudnya. Kurang ajar Kim Hai mengumpat, Kau nak-kenakan menikmati hidup di sini, Sementara kita yang berada di luar menguatirkan nasibmu, Masa kau sama sekali tak punya perasaan makin mengumpat, Kim Hai semakin sewot. Tampaknya Giyok Seng dibuat amat sedih oleh kata-katanya itu, Tampak air matu mulai bercucuran membasai pipinya, Namun minik mukanya masih menampilkan perasaan takut, Ngeri dan seram. Sebenarnya apa yang membuat dia ketakutan? Kim Hai tak sanggup berpikir lebih jauh, Melihat Giyok Seng masih berusaha menyembunyikan diri di balik selimut, Amarahnya semakin meluap, Umpatnya, Sialan, Kau masih ingin bersembunyi di balik selimut? Bagus, Akan ku buang selimutmu itu, Akan ku lihat kemana lagi kau akan bersembunyi mendengar ancaman itu, Giyok Seng bertambah panik, Mati-matian dia mempertahankan selimutnya, Menggeleng kepala sementara suara mencicipnya makin keras. Semakin dia mempertahankan selimutnya, Kim Hai semakin naik darah, Sekuat tenaga ia betot selimut itu hingga akhirnya robek. Bila seseorang menyaksikan suatu peristiwa yang mustahil, Apa reaksinya yang pertama? Jatuh pingsan? Atau menjerit keras? Atau sama sekali tak bergerak? Bagaimana pula dengan reaksi orang lain? Mungkin saja Giyok Seng tak bisa menjawab pertanyaan itu, Tapi ia dapat melihat dengan jelas reaksi pertama yang diperlihatkan Kim Hai. Waktu itu Kim Hai sedang menarik selimut dengan penuh amarah, Tapi begitu selimut terbetot robek dan ia menyaksikan pemandangan aneh di balik selimut, Reaksi pertamanya adalah terperangah. Sesudah terperangah dan berdiri melongo beberapa saat, Gadis itu baru mengucek mat berulang kali, Mengawasi pembaringan itu dengan pandangan ragu dan tak percaya. Lambat laun wajah kagetnya berubah jadi perasaan ngeri dan horor, Akhirnya ia menjerit, mundur sempoyongan dan terduduk di atas bangku. Dia menjeleng kepala berulang kali, Gumamnya terus menerus, Mana mungkin bisa terjadi tanda tanya? Mana mungkin bisa terjadi? Mana mungkin ketika selimut belum tersingkap, Paras muka Gioksen diliputi perasaan takut dan ngeri luar biasa, Namun setelah selimut tersingkap, Perasaan takut dan ngerinya hilang, Sebagai gantinya perasaan sedih, Tak berdaya dan penderitaan yang hebat menghiasi raut mukanya. Dia duduk meringkuk di sudut ranjang, Berusaha menutupi tubuh dengan kedua tangan. Sedang ujung mat mengering berulang kali ke arah Kim Hai yang duduk di bangku. Peristiwa apa yang membuat Kim Hai begitu ngeri seakan diteror kejadian horor yang menakutkan? Masih mengawasi Gioksen yang meringkuk di sudut ranjang, Kim Hai bergumam terus tiada habisnya AI. Mengapa orang selalu tak percaya dengan kenyataan yang semula terpampang di depan metel, Tiba-tiba dari belakang Kim Hai berkumandang suara teguran lembut dan halus, Belum sempat dia berpaling, Ia sudah menangkap sorot metu Gioksen yang semula dibanjiri air meta, Kini telah berubah jadi pandangan benci, Dendam dan amarah yang meluap, Pandangan metu yang tertuju ke belakang tubuhnya. Dengan cepat gadis itu berpaling, Dia pun melihat seorang kakek berwajah saleh telah berdiri di depan pintu, Seorang kakek dengan pandangan lembut dan memperlihatkan sinar kecerdasan. Apakah kau tak percaya dengan semua yang telah kau saksikan dengan suara lembut kembali kakek itu menegur? Tak tahan, Sekali lagi Kim Hai berpaling mengawasi Gioksen yang berada di ranjang, Gumamnya, Bagaimana, Bagaimana mungkin aku bisa percaya? Sambil tertawa kakek itu berjalan menuju tepi ranjang, Katanya lagi, Apakah kau tidak percaya lantaran Gioksen bertubuh monyet? Atau tidak percaya kalau tubuh monyet ini mempunyai kepala Gioksen bertubuh monyet berkepala Gioksen? Ternyata apa yang dilihat Kim Hai adalah makhluk aneh, Manusia bertubuh monyet yang menjadi penghuni kebon monyet. Berarti dongeng tentang manusia bertubuh monyet yang pandai berbicara itu adalah kenyataan, Apalagi makhluk aneh yang dijumpai Kim Hai saat ini tak lain adalah Gioksen yang sangat dikenalnya, Tak heran dia begitu terperangah, Begitu ngeri dan seram. Hal ini bisa dimaklumi, Jangankan Kim Hai yang sudah kenal orang itu, Semisal orang lain pun tak mungkin bisa menerima munculnya makhluk seaneh itu. Untuk menghilangkan perasaan kaget yang luar biasa, Satu-satunya jalan adalah meneguk secawan arak, Karena itu si kakek yang berwajah ramah itu mengajak Kim Hai menuju ke rumah yang terbuat dari kristal Dan menuangkan secawan arak anggur persia untuknya. Menanti Kim Hai menghabiskan isi cawannya dan pulih kembali ketenangannya, Kakek berwajah ramah itu memperkenalkan diri, Aku dari Marga Ong, Semua memanggilku Ong Losian Sing. Jadi di atas Ong Losian Sing? Ternyata kakek berwajah ramah ini tak lain adalah Ong Losian Sing, Pemilik kebon monyet yang menakutkan itu. Tapi benarkah dia? Kembali Kim Hai mengawasi wajah kakek itu seakan tidak percaya dengan penglihatannya sendiri. Jangan ragu dengan pandangan matamu, Apa yang kau saksikan semuanya memang kenyataan, Kembali Ong Losian Sing berkata sambil memperlihatkan senyuman ramahnya. Kenapa Giyok Seng? Kenapa dia bisa berubah jadi begini? Bisik Kim Hai sambil membayangkan kembali bentuk tubuh Giyok Seng yang aneh. Kenapa tidak mungkin Sahutong Losian Sing sambil tertawa, Tian menciptakan sepasang tangan untuk kita, Memberi kecerdasan otak kepada kita, Semuanya ini dikarenakan Tian berharap kita bisa menciptakan keajaiban di dunia ini, Dengan kera apa kau mengubah tubuh Giyok Seng jadi tubuh seekor monyet kembali Kim Hai bertanya. Mengandalkan sepasang tanganku dan kecerdasan otakku, Sahutong Losian Sing sambil menuding kepala sendiri, Biasanya, kalau bukanku ubah badannya menjadi badan kera, Akanku pindah kepala mereka ke tubuh monyet, Dicangkok? Betul, Ong Losian Sing manggut-manggut dan tertawa, Dengan semacam ilmu bedah tubuh yang canggih, Disebut bedah cangkok, Ilmu bedah cangkok betul. Dengan pembedahan aku potong kepala orang, Kemudian dicangkokkan ke tengkuk monyet, Selanjutnya digabung menjadi satu, Tapi, dia, Mana mungkin dia bisa hidup dengan tubuh seekor kera Kim Hai masih juga tak percaya. Ketika pertama kali melakukan pembedahan, Memang beberapa kali aku mengalami kegagalan, Untunglah keberhasilan selalu tumbuh dari kegagalan, Ong Losian Sing menerangkan dengan penuh bangga, Kini aku hanya belum berhasil memindahkan tali suara di tenggorokan manusia ke tubuh monyet, Sehingga dia hanya bisa mengeluarkan suara jeritan monyet, Sekarang Kim Hai baru mengerti apa sebabnya Giyok Seng hanya bisa mencicit, Rupanya dia sudah tak sanggup berbicara lagi. Ong Losian Sing meneguk secawan arak anggur, Menunggu cairan arak mengalir di tenggorokannya baru ia berkata lagi, Tapi aku percaya, Lain kali pasti akan berhasil, Lain kali, Masih ada lain kali seru Kim Hai sambil membelalak mata, Tentu masih ada, Tak bakal berhenti sebelum berhasil, Apalagi dalam hal ilmu, Pengetahuan secanggih ini, Kau, Kau tidak khawatir dengan hukum-hukum, Ong Losian Sing tertawa terbahak-bahak, Selama aku berada di dunia ini, Akulah hukum, Apakah hati kecilmu bisa menerima semua perbuatan busukmu itu? Kim Hai benar-benar kehabisan kata untuk menegur kakek itu, Apakah kau tidak takut setan-setan penasaran yang tewas di tanganmu? Akan berdatangan dan menuntut balas kepadamu setan penasaran suara Tawa Ong Losian Sing semakin nyaring, Kalau di dunia ini benar-benar terdapat setan atau arwah gentayangan, Sejak dulu tak ada lagi orang jahat di sini, Ditatapnya wajah Kim Hai dengan senyuman licik, Katanya lagi, Bocah perempuan, Masa teori semacam ini pun tidak kau pahami kau, Manusia semacam kau pasti akan mampu secara mengenaskan, Kini aku sedang mencari care untuk memperpanjang hidup manusia, Jika berhasil, Inilah keuntungan bagi seluruh umat manusia, Terima kasih, Jerit Kim Hai, Kelahiran dan kematian manusia sudah ditentukan oleh takdir, Bila saatnya mati sudah tiba, Biar ingin menghindar atau bersembunyi pun jangan harap bisa kau lakukan, Tiba-tiba Ong Losian Sing tidak bicara lagi, Dengan pandangan mata aneh dia mengawasi Kim Hai tanpa berkedip, Dipandang seperti ini, Lama-kelamaan Kim Hai merasa ngeri juga, Bulu kuduknya berdiri, Setelah termenung sejenak, Kembali Ong Losian Sing berkata, Apakah kau tak percaya bahwa aku bisa menghindarkan manusia dari kematian? Apakah kau tak percaya aku bisa menghidupkan kembali orang yang baru saja mati aku? Sebetulnya Kim Hai ingin menjawab aku tak percaya, Tapi entah mengapa ia tak sanggup mengucapkannya, Terpaksa Nona itu menelan kembali air liurnya, Baiklah, Tiba-tiba Ong Losian Sing bangkit berdiri, Ayo, Ikuti aku di dalam rumah yang terbuat dari batu kristal itu, Terdapat sebuah lemari yang juga terbuat dari batu kristal, Ketika lemari itu dibuka, Lalu sebuah tombol rahasia ditekan, Segera muncullah sebuah pintu rahasia, Setelah memasuki pintu rahasia itu, Mereka tiba di sebuah dunia lain, Sebuah dunia kristal yang sangat artistik dan indah, Setelah memasuki pintu rahasia, Di hadapannya terbentang sebuah lorong kristal yang panjang, Di kedua sisi lorong penuh bergantungan lampu lentera, Disoroti cahaya lentera yang terang-benderang, Lorong kristal itu memantulkan cahaya yang indah, Bahkan ada yang membiaskan cahaya tujuh warna, Berada dalam lorong seindah ini, Membuat orang serasa berada dalam dunia maya, Walaupun Kim Hai sendiri sedikit terbuai, Namun dia tidak lupa bertanya kepada kakek itu, Kau hendak mengajakku kemana aku tahu kau bernama Kim Hai, Sedang sahabat karibmu bernama Soe Ming Ming, Kata Ong Lo Sian Sing sambil melanjutkan perjalanan, Tahukah kau bahwa sobat baru Soe Ming Ming yang bernama Yap Kei, Pagi tadi telah bertemu dengan tiga orang pembunuh bayaran, Dari mana kau bisa tahu tentu saja aku tahu, Karena akulah yang mengirim pembunuh itu, Mengapa kau ingin membunuh Yap Kei, Tiba-tiba Kim Hai teringat cerita Yap Kei, Bahwa ketiga pembunuh itu bukan menyerang secara bersama, Melainkan maju satu per satu, Karena itu dia segera bertanya lagi, Mengapa kau perintahkan ketiga pembunuh itu menyerang Yap Kei secara terpisah, Hahaha, tak kusangka kau pun menaruh perhatian atas hal ini, Puji Ong Lo Sian Sing sambil menatapnya dengan pandangan kagum, Aku memang sengaja menyuruh mereka bertiga menyerang Yap Kei secara terpisah, Bukan lantaran ingin mereka pergi membunuh Yap Kei, Tapi berharap mereka bisa mati di tangan Yap Kei, Suruh mereka mati Kim Hai melengat, Kenapa karena ada seseorang ingin melihat bekas luka yang mematikan di tubuh mereka bertiga, Siapa? Siapakah orang itu? Kenapa dia ingin melihat bekas luka mematikan di tubuh mereka dia dikenal oleh Yap Kei namun belum pernah dijumpainya, Sahutong Lo Sian Sing sambil tertawa, Seorang yang ingin memahami aliran silat Yap Kei siapa orang itu? Siapa namanya orang itu bernama Hing Bu Bing? Seorang yang ingin memahami aliran silat Seorang yang ingin memahami aliran silat